Kita akan berusaha untuk menyimpulkan apa yang sudah kita bahas kali ini mengenai bahasa dan juga tren dari Vicky. Jadi bahasa itu memang akan berkembang sesuai dengan zaman. Jadi dia akan mengikuti sesuai karena memang setiap orang di generasinya itu ingin selalu eksis, ingin memberikan sumbangan. Salah satunya adalah dengan mengembangkan yang termudah itu adalah dengan bahasa. Karena mereka punya sendiri-sendiri teman-teman seperti itu. Jadi seperti ada pepatah yang mengatakan setinggi-tingginya terbang-bangun akhirnya dia akan jadi kecap juga. Ya, enggak, enggak. Makanya itu dalam yang seperti tadi Bapak bilang dalam bahasa Indonesia itu, Allah wakba! Pak, Pak, nyedotnya jangan terlalu keras, Pak. Ini Bapak kebanyakan makan kacang kayak gajah aja nih. Makanya gajah aja. Silahkan tambahan-tambahannya. Ya, dalam bahasa Indonesia pokoknya harus dipergunakan di kapanpun dan waktu yang tepat. Seperti dalam iklan kan ada contohnya. Misalnya buat anak kok coba-coba, enggak mungkin kan diganti. Bikin anak kok coba-coba. Itu kan enggak mungkin kan. Jadi harus berhati-hati dalam menggunakan bahasa. Betul. Dan penyerapan seperti itu memang harus disesuaikan dengan tempatnya. Seperti mensana en korporesano. Kalau mau pakai celana, lo disono gitu. Ya, kalau disini kelihatan. Itu mungkin yang saya mungkin ada yang tidak setuju atau tidak... Ini kita akan dipanggil disini. Duduk disini. Ini harus pada ngomong dong. Jangan jangan diam aja. Pak, dari tadi mereka pada ngomong. Mereka ini dari tadi pada ngomong. Bapak kemana aja? Udah. Bapak lain kali kalau mungkin dipanggil kayak seperti ini... Boleh aja enek ngeliat mukanya loh. Lalu ada yang tanya-nya nanya apa? Dia yang jawab jawabnya apa? Iya, iya ini. Dari diam aja ngapain? Ini yang terakhir mungkin ya. Nah, diomongin. Ini gini. Pak, siapa? Siapanya, Pak? Ini siapanya? Orang perempuan. Oh, iya orang perempuan. Saya juga tahu, Pak. Ini memang bapak bawa. Siapa-siapa dari Kulon? Hah? Oh, dari Kulon? Aduh. Oke. Saya mau sedikit menambahkan mungkin ya. Oh, boleh silakan. Saya kurang setuju kalau disebut-sebut soal bahasa fikinisasi itu ya. Fikinisasi. Karena saya kan punya bahasa sendiri. Jadi saya nggak setuju sekali dengan bahasa fikinisasi. Beda, ya. Saya punya bahasa gaul. Jadi jangan sebut-sebut soal bahasa fikinisasi itu sebagai perkembangan bahasa. Tapi kan itu salah satu yang harus diterima. Kalau mau pakai bahasa fiki, tinggal di negara fiki. Ngomong pakai bahasa gaul, tinggal di negara gaul. Ini negara Indonesia. Jadi pakai bahasa Indonesia. Iya. Itu aja. Tapi kalau untuk bergaul, kalau Anda ingin bergaul, bergaul lah dengan bahasa gaul. Jadi begini, jangan ada lagi dikotomi-dikotomi bahasa gaul, bahasa fikis, dan sebagainya. Kebayang orang-orang lama seperti Pak Bolot dan kawan-kawan itu akan menggunakan bahasa jadul. Kan nggak jelas dulu. Ya, betul. Nah, mendingan benar apa seperti dari S3, Ronald. Itu bilang, pakai bahasa Indonesia. Tapi bahasa-bahasa yang lain, bahasa gaul, bahasa fikis, dan sebagainya. Itu anggap saja itu sebagai khasana daripada perkembangan atau evolusi bahasa kita. Kalau itu Akika setuju. Haa, gitu deh, Bo. Dari tadi kan pengennya gitu. Tidak ngomongin dari tadi. Akika juga seneng deh, tadi kalau kayaknya setuju, ya. Tapi kalau khasana bahasa itu sudah bagus, yang penting itu akan menjadikan semua keberagaman. Jangan sampai yang dipergunakan hanya satu bahasa, bahasa isarat. Iya, nggak enak ya. Nggak semuanya ngerti. Kak Deni, Kak Deni, Kak Deni. Ini, ini gila ya. C-A-P-C-U-S. Capcus. Ya, tepuk tangan dulu. Aduh, nggak enak ya ngeliat. Tua-tua masih. Aratnya insat tau. Konsisten. Kenapa kata anak sekarang batu? Batu itu apa? Tua. Ini bukan, Bokki. Bukan batu, Bokki. Ini Banser. Serem. baiklah pemirsa waktunya kita akan capcus C-A-P-C-A-J-U-P yaudah C-A-C-A iya kan C-A-P-C-U-S C-A-P-C-U-S C-U-U-S C-U-U-S, tetangga gue C-U-U-S yaudah C-A-P-C-A-J-U-S capcus capcus keles moga-moga dari apa yang sudah kita bahas ini tidak ada solusi apapun yang bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di Indonesia seperti kak Denny boleh tolong potohin dulu gak buat di tweet pic oke oke gila ya sebentar ya sebelum closing kita harus sediakan waktu untuk berfoto kita taruh di pub, di twitter soalnya ada orang yang sudah tidak berbeberia tetapi dia pindah ke W-A-R-I-A ini dari mana? ini dari lihatnya gimana? oh iya ih gila satu ayo satu yuk capcus deh ya yuk ikutan yuk yuk oke oke sesuai dengan keinginan kita semuanya dan juga tagline dari acara ini bahwa kita akan menyelesaikan masalah tanpa solusi sampai ketemu di ILK minggu depan minggu naik dan juga oke sebelum mand